Halo guys, mari kita open guys Ini paketan buat tombol pichanzo Tombol besok tinggal dipakai guys Ini tinggal dipakai guys, kita akan pasang-pasang besok Oke guys, kita unboxing ini ya Pakai wiper, biar wiper gue kayak anjay baru Wiper satu set Beneran bisa gak sih? Bisa sih harusnya mah Langsung aja kita otw ke tempat bengkel langganan gue ya guys Kita bawa sparepat-sparepat yang udah gue beli Jadi bengkel langganan gue ini kayak bengkel rumahan gitu guys ya Jadi murah, makanya gue suka disitu Daripada kita ke bengkel official ya, mahal Makanya gue itu beli sparepat di online Karena bisa gue pilih yang paling murah Terus masangnya di bengkel-bengkel rumahan Supaya ongkosnya murah guys, begitu ya Aduh, panas sekali guys Let's go Wah, panas Aduh, AC bro AC bro Jadi kaca gue tuh yang ini gak bisa buka guys Yang sebelah kanan Kalau sebelah kiri tuh bisa dia ya Nah ini sparepat-sparepat udah gue bawa Ini udah macem-macem sebenarnya ya Tuh, nanti kita sambil review-review lah Let's go! Kita akan langsung ke tempat gue pasang-pasang aksesoris ya Dan juga pintu belakang gue macet guys ya Pintu belakang itu macet Apa bagasi? Bagasi macet, jadi nanti kita sekalian benerin Tapi gue udah beli tombolnya juga sih Nih, ini tombolnya buat pintu bagasi ya Kita tinggal pasang Terus gue nanti Ini ada dinamo buat ini Kaca sih ini, dia gak bisa naik turun Terus ada, ini Lampu guys ya Apa namanya, stacker lampu gitu Yang ini, yang disini nih Gue pegang ini, disini Cetek, 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 cetek Nah itu disitu Ada wiper juga Gue akan ganti wiper-nya Jadi biar kaca gue kecilong terus Langsung aja kita lanjut guys Kena? Oh ini kunci Mantap, bersama ahlinya guys Kedepanin Oh, macuin Oke guys, bersama ahlinya guys Let's go Kok biar gak panas Let's go guys Unboxing dulu Jadi disini gue sekalian bikin video unboxing ya Soalnya, kalau di toko online tuh harus pake video unboxing Biar bisa diklaim garansi Ini di cek dulu sama bapaknya Di bongkar-bongkar Setir gue dicopot Karena stacker lampu gue tuh mati guys Jadi itu harus diganti Udah lama sebenernya, udah kayak setahun lalu Baru ini gue ada waktu untuk ganti Nah ini proses pelepasan setir gue guys Let's go Oke ini dikasih pak yang baru Oke udah dipasang Oke, sudah terpasang Lanjut lagi part 2 Ini proses pemasangan power window Oke, kita coba guys Lalu lama sama yang baru Lalu makan apa ya? Jadi power window gue itu udah lama mati Dimana gue tersiksa banget kalo mau bayar parkir Mau puter balik Kayak sombong aja gitu Nggak buka kaca Kita cuci mobil dulu guys ya Halo guys Hari ini gue mau anniversary Anjah, it's anniversary bro Sebenernya 3 bulan bersama My love lah ya Tapi gue kayak biasa aja Pakean gue, aduh harapin gue kurang rapi Ntar lah kita sambil rapi-rapi Gue pasti pake kaos biasa Paling pake sepatu ya Kalo cowok emang gitu Simple Kayak pake kaos Celana pendek Sepatu Wangi Udah keren gitu ya Ini parfum juga dibeliin sama cewek gue guys Segar sekali guys ya Let's go guys Kita jalan Pake sepatu dulu biar keren ya guys Jadi parkiran mobil gue tuh Jauh ya dari kontrakan gue itu Kayak 100 meter lah Seperti biasa ya Biar gue kayak Janteng gitu Kumis gue harus di Jadi gue kalo di mobil tuh Selalu sedia Parfum Cukur kumis Udah kayak rumah kedua gue Yes Let's go Sekarang kita langsung aja jalan Menuju Rumah My Love Lanjut lagi Kita langsung otw ke mall Sebenernya kita gak tau sih otw kemana Cuma di jalan Kayak random aja gitu Gue pengen nyoba tempat-tempat yang Kayak gue belum pernah gitu Nah akhirnya nih Gue tiba di mall depok Kalo gak salah Terus Kita makan ramen juga di tempat yang Gue gak pernah makan Jadi ini bener-bener surprise buat gue Oke guys Sekarang aku sudah di mall guys Bersama Abis pulang kantor ya kak Waduh Kita Makan yuk Makan Ramen Let's go Let's go Oke guys Kita Menuju ke mall ya Ini baru pertama kali gue ke mall Depok The mall Depok mall Kalo kemarin Bekasi itu Penemuannya minyak ya Bekasi kan penemuannya minyak Emang? Iya ada minyak Kalo di Depok penemuannya Color ijo Povid Sama apa ya Susterneset ya Gak tau sih Oke guys Ini dia ramen ya guys Ih rame juga sih Berarti enak dong kalo rame ya kan Masa lagi kita pesan guys Pesan dong Iya Oke sekarang gue mau pilih makanan Yang gue gak tau ya Menunya seperti apa Akan gue serahkan ke My Lovely in the World Let's go Wih bagus tempatnya Kita jauh-jauh dari Jakut nih mbak Jakut itu ada daerah apa? Daerah PIK Kamu yang jauh? Enggak ada yang dari Pamulang Kita Oke guys kita mau makan Anglenya gini Oh gitu ya? Kenapa harus udah ketepat? Biar suaranya bagus Oke guys Kita mau makan guys Kamu ngajakin aku ke sini tuh Apa sih? Makan apa sih? Lame ya? Lame ya? Kamu kan kekit-kapanya Enggak menasih kan? Hmm Lame ya? Terus aku belum pernah nyaman komen ini Yang terdekat di sini doang Eh tapi sebenernya ada sih di Jepang Cuma kayaknya ke sini aja Jadi gue tuh suka makan Tapi males mikirnya makan apa gitu Jadi dia yang mikirin guys Enak nih Biasanya kan cowok-cowok yang mikirin Nah kalo gue gak Dia yang mikir Aku yang mikir makan apa Tapi kamu yang tau tempatnya Oh iya Kadang kayak gitu Iya iya Aku tau rekomendasi yang enaknya Aku bilang Gue makan pecel Terus kamu tau nih Dimana yang enak Iya Gitu Jadi kayak Dia yang idenya Eksekusinya sayang Emang saling ngangkak Asik Oke kita akan pesan makanan Yang enak Situasinya begini guys ya Bagus ini guys Uuuuh Eh siapa ini Anjir cakep banget guys Eh Udah yang pesen kamu aja Yang bayaran Asik Bango banget Challenge Yang milih dia guys Kita gak boleh tau katanya Kamu mau liat lu gak tapi Nggak usah Nggak usah Aku tidak perlu tau Karena kita sebagai laki-laki Yang kita tau hanyalah Bill Bill Pay the bill Pay the bill Sekarang apa-apa modern ya Mesen menu Harus sken barcode Kalau kayak gue yang suka lupa beli kuota Berarti gak bisa makan disini guys Kayak kalangnya bang Pesen bang Sken aja mas Enggak maksudnya Tetring bang Bisa makan Gak bisa beli kuota Eh semprun Liat-liat-liat Cewek begitu Kenapa sih Bagus Kamu harus coba main mountain Supaya menghasilkan uang Untuk aku Jadi ceritanya kan serpes Kenaku gak tau gitu ya Udah udah nyampe Oh udah Oke guys Ternyata udah nyampe Nah ini dia Makanannya guys Kita lihat Kita review Wah Sasuk Dua Ini gak anjay Ini apa? Ini tadi Chicken Soyuk Pokoknya chicken Crispy Soyuk gitu Kalau diliatin Apanya isinya Lobak Mie Chicken Crispy Terus sama telur Terus ini aku tadi Pesan sushi chicken Anban Oh Apa yang ini? Ini Beef teriyaki Malak Ini ada Ini beef ini Mantap sekali guys Sama nih Lobak Disini ceritanya ada Lobaknya gitu ya Enak banget sih ini guys Mari kita makan guys Ini apa nih? Ini apa nih? Ini kayak Kelihatan Enak juga ya Let's go guys Mari kita makan Anjay Ini gak benih ya Apa yang benih? Apa yang benih? Wah Anjay Enak 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 Anjay Kayak lempan banget Wah Iya aneh sih Iya aneh Aneh lagi Kamu mesin ini eh aneh Mie-nya mungkin gak aneh Coba 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 mie-nya Mie-nya mungkin gak aneh Wah Kayak balsam Eh Masa Kayak ada wangi-wangi apa gitu Mungkin untuk sebagian orang Kayak Enak sih Kau gak kenapa kita Makan ramen Kesan sushi? Apa? Karena kita tidak bisa meninggal Budaya kita Makan mie Pakai nasi gak? Itu 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 Ini sebenarnya Nasi terselubung Hehehe Cheers dong Cheers Cheers Gue lebih wahid dulu Setelah datang makanannya Gue coba Rasanya kurek banget guys Sangat-sangat tidak enak ya Gue cobain Mungkin gue karena Salah pilih menu kali ya Mungkin my love ini Milih menunya random aja gitu guys Tapi ya Udah gue coba aja Tetep makan Halo guys Halo guys Gue gak tau sih mau kemana Gue mau jemput cewek gue dulu Gue mau jemput cewek gue dulu Sama temennya Habis itu kita pengen nongkrong di Warkop Warkop yang Bukan 24 jam Kita akan cobain Mungkin ada mie banglades Nanti kita cobain terus ya Karena gue tuh suka heran deh Gue suka bertanya-tanya kayak Apa sebenarnya channel gue tuh channel Food blogger gitu Hehehe Isinya makanan semuas Halo guys Sekarang gue sudah ada di Di jalan sih ya Menjemput yang Beb dan juga temennya gitu Dan dia bawain gue sesuatu yang Gue gak ngerti sih ini apa tapi Kayak panjang banget gitu Kayak Anjir Sepala gue Baunya sih sangat Enak ya Kita jemput cabe-cabean dulu guys Apa? Hah? Enggak Halo Tadi kamu beliin aku apa tadi Apa ya namanya tadi Ayam Eh ini gak terbalik Aku balik ini gini Nah Apa ya tadi Aku ada videonya Bisa ya perasan Bichiro Japanese chicken roll Gue gak tau ya ini apaan Yang jelas ini kayak Korn dog Panjang panjang Tapi rasanya enak guys Apalagi dengan bumbu-bumbu spicynya itu ya kan Masuk ke mulut gue Penuh Mantap Anjir disuntik lagi guys Sama cairan-cairan Oke ini kayaknya gue semakin ambigu ya guys Udah lah langsung aja Kita ke review makanan ya guys Ya Let's go Nanti kita coba dulu Nanti kita coba dulu Nanti kita coba Sempet-sempetnya lu Habisi makanan di lu Nanti Bentar dulu guys Ih Bisa gede banget nih Tarik Nah That's quite big Enak gak? Ayam semua gak? Apa ada rasa ininya? Tepung Eh Banyakan tepungnya sih Oh iya 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 Bit Ayak nih Lebih panggis Spa Enak gak? Lo Lo mau bit? Oh gak Hmm Nah Kita satu batang rame-rame Hmm Intep guys Oke Kita parkirnya miring-miring banget ini guys Mbak kita mau pesen goyong Udah Udah saya anterin Saya bisa baca pikiran kalian Oh gitu Kok duduk disini mbak? Saya kan join-joinan Eh saya teman disini Oh Oh Kalo makan disini ada yang nemenin Oh Kemenin gitu Iya Elsie-elsie Hahaha Udah Mantap guys Oh ada Tinggal ayam mulutnya Iya Bentar lagi jangan Oke Gila makannya banyak banget Gila sih ke Fitnik Gila Dan guys sangat menarik sekali Jadi ini bumbunya itu Dia kayak manis Enggak beda Gak ada asem-asemnya Jadi ini manis gurih Terus ini dalamnya tuh ayam Kayak di Balut Lumpia gitu Sama di Balurin Telur Gila yang Elsie Go Elsie Goyong Ini banget Profesional Nasi goreng ngongkong Nasi goreng gak pake kecap Beuh Ini top chair ya mas Ayam kukuluyuk 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 Saatnya kita makan ya guys ya Jadi kita makan tuh join-an guys Kita pesen 3 menu Nasi goreng ngongkong Ayam kukuluyuk Sama yang lagi viral guys Goyong Goyong Gua pikir itu rasanya kayak Enak banget gitu ya Tapi pas gua coba sih Ya enak banget Hehehe Kita makan dulu guys Cuma makan-makan Sosil gak guys? Wih Goyong Uuh Uuh Goyong 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 Uuh Ini ayam viral Ini ayam viral nya kasih cabih Ayam goyong Buat mok Mmm hmmm enak dah bunyi ting 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 enak enak aku lagi dua kali putihnya wow enak banget guys kita akan mencoba nasi goreng padang emang mau coba gak nasi goreng padang? iya aku belum pernah iyah sih Aku waktu itu kalau di Jogja itu nasi goreng padang tuh enak. Ada ya? Ada. Bang, mau dong nasi goreng? Nasi goreng padang. Ya. Talua dadar. Ya, ya. Talua dadar. Ya. Ini apa? Ini bumbunya, Bang? Ini rempah-rempahnya, guys. Jadi gue pernah makan nasi goreng padang itu di Jogja. Itu rasanya enak banget, guys. Kayak lu gak pernah ngerasain nasi goreng seenak itu. Dan rasanya tuh unik. Karena kamu belum pernah kan nasi goreng padang? Belum. Tapi aku lewat bunga ke padang. Oh, iya? Karena aku waktu buang, aku lewatin padang. Oh. Lewat doang. Lewat doang. Lewat jembatan ampera itu. Lewat aja. Aku kalau waktu di Jogja. Itu dia cuma ada satu di biliknya. Nasi goreng padang? Iya. Yang pakai noh dadar yang itu enak banget. Banget? Enak banget. Karena beda kan rempahnya. Ini proses begini, guys. Bumbunya pakai di timbang-timbang gitu ya. Kalau gue lihat sih itu kayak bumbu rendang. Dikasih cabai-cabaian padang. Terus ditumis, guys. Jadi kayak bikin bumbu nasi goreng biasa. Tapi pakai bumbu rendang. Gue sih ngerasanya begitu ya. Ini kasih nasi, ya kan? Nasinya juga nasi padang ya, guys. Enggak sih. Nasinya nasi biasa, guys. Yang buat nasi goreng. Tapi memang ketika udah digoreng itu harum banget, guys. Ini telurnya, gue kira tuh bulet segi tuh untuk gue sendiri ya. Ternyata enggak dibagi empat. Let's go. Kita buka. Isi goreng padang pamulang. Wush, wush, wush. Wanginya sih wangi ya? Wangi sih. Iya. Apa ini namanya? Ini acar. Acar, ya. Acarnya cuma bawang merah doang. Tapi telurnya segini doang. Tadi kan satu telur ya. Nggak tau sih itu telur berapa sih itu. Oke, kita coba. Langsung coba. Laper sebenarnya. Review berkedok lapar. Kita coba, guys. Let's go. Jadi setelah gue cobain, nasi gorengnya tuh lumayan ya buat pilihan. Apalagi di pamulang ini pilihan makanan gak terlalu banyak. Ini bisa lah buat pilihan. Kalau kalian pengen ral-ral. Walaupun apa-apa yang merasain nasi goreng yang beda dari yang lainnya ya. Dan juga nasi goreng padang gue sangat-sangat jarang ya liat di Jakarta. Apa gue yang kurang main apa emang jarang gitu. Coba deh. Orang-orang padang, let's go. Kita berkreasi nasi goreng padang. Ini yang udah berfokus dulu dulu. Nah, wuuuuh. Mantap banget, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton